Hey Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mbak Engat Terima kasih sebelumnya udah mau klik video ini Yang kali ini kita akan mau membahas sedikit tentang Apa sih kejadian yang paling absurd, yang paling aneh Atau kelakuan-kelakuan yang paling aneh dari orang-orang Swedia Terutama yang tinggal di Stockholm Check it out! Semoga suaraku kedengeran ya, karena aku lagi agak-agak bisik-bisi Karena ada yang lagi main di sebelahku Ini kejadian-kejadian yang luar biasa ini Yang sempat aku alami sendiri Atau juga dari pengalaman teman-teman yang tinggal di Stockholm Satu adalah meludah di dalam kereta Nah, ini kejadian udah agak lama ya Sekitar awal-awal minggu dari kedatangan pertama aku di Swedia Itu aku naik tunnel bana Habis itu terus ada dua orang yang lagi agak-agak mabok gitu Terus mereka itu berdiri, tiba-tiba cuh gitu Like what? Jadi dia bener-bener meludah di dalam kereta Terus langsung ke lantai kereta itu gitu Dan mereka itu bau pesing gitu Jadi kayaknya tuh selain dia mabuk Terus meludah Terus mereka juga tuh kayak ngompol di selana gitu Ya ampun Gila ini Jadi terus kita Oke, kita menjauh, menjauh dan menjauh Jadi memang banyak arang aneh-aneh di Swedia ini Terutama di dalam tunnel bana ini banyak kejadian aneh Jadi ada temennya Mas Has yang memang kerja di SL Jadi tugasnya itu kadang-kadang dia ngebersihin kereta yang udah berhenti gitu Jadi kalau misalnya kamu naik kereta, naik tunnel bana Kamu jangan deh pilih gerbong terakhir gitu Dan paling belakang Karena biasanya itu adalah spot-spot yang sangat ideal untuk melakukan hal-hal aneh gitu Such as dia pipis disitu gitu Kadang katanya ada yang poop juga disitu Ya ampun bayangin ada yang poop disitu Habis itu kejadian aneh yang hari ini nih baru di share di temenku Itu ada orang yang naruh nempelin kondom di tiang Jadi dia nempelin kondom di tiang tunnel bana Oh my god gila ini Itu gak tau ya kondom sisa atau baru Yang kedua itu adalah kencing di jalan Stockholm terutama itu adalah tempat yang cukup sulit untuk mencari tempat untuk pipis Ini pengalaman dari temen aku Dia ngelihat di malam Sabtu bahkan siang juga pernah Itu ada orang pipis di pinggir jalan gitu Dan bukan cuma cowok aja tapi cewek itu juga dia sampai deprok terus pipis Mungkin sekali lagi mereka juga mabok Dan itu gak memandang gitu loh mau dia siang mau dia malam Itu ada yang ngelakuin kayak gitu Jangan tenang kelakuannya Nomor tiga Banyak yang norak Gimana sih noraknya? Ya beda-beda tipis lah sama orang Indonesia gitu Jadi kalau di Stockholm itu banyak yang norak Ya itu mereka orang-orang yang punya mobil canggih gitu Ya kadang-kadang gak canggih juga sih Cuman ada sunroom gitu Mereka tuh muter-muter di dalam kota Habis itu terus kepalanya keluar-keluar Terus dia teriak-teriak gitu Like what ngapain gitu kan Dan dia muter-muter gitu loh Kayak semua orang terus didadain Hai 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 Kayak gitu Dan aneh banget deh pokoknya Terus kalau enggak mereka punya kayak Ferrari Atau mungkin Tesla gitu Yang suaranya kencang-kencang Atau mungkin Lamborghini gitu Yang kencang-kencang suaranya Mereka akan muter-muter kota gitu Di pusat kota Stockholm Terus di glare-glare Dan itu mereka akan berkeliling-keliling Sampai beberapa kali gitu loh Entahlah apa tujuannya Tapi yang paling aneh bener deh Itu yang sampai ngeluarin kepalanya Di sunroof Habis itu teriak-teriak Terus manggilin semua orang Yang di pinggir jalan Ya Hujan Hujan dong Semuanya pada minggir Gimana sayang? Semua Bye bye Ya ampun Kita terpaksa pindah Dari lapangan golf Sekarang ada di taman Maaf karena ternyata hujan Sebenarnya sekarang juga mendung sih Sek-sek-sek Anakku mendi Hah? Kita panggil dulu ya Nah ini dia Anaknya akhirnya di sini Jadi sudah aman Oke sekarang kita bisa lanjutin Jadi kemarin sampai mana ya? Kemarin tuh sampai Kelakuan aneh Yang suka Muter-muter naik mobil Terus keluar kepalanya Di sunroof mobilnya itu gitu Kalau memang tujuannya itu Menarik perhatian cewek-cewek Emang yuk enek gitu Cewek-cewek yang pertarik Sama cowok yang norak kayak gitu Walaupun mobilnya bagus gitu kan Cuman mungkin ya Kalau anak muda gitu Suka caper Oke lah ya Mungkin ABG gitu Aku ingat masa muda aku juga suka Mobil dengan suara kenceng Musik yang kenceng Aduh kok utan menaiki Coba kita lanjutin aja Tapi ini nih enggak gitu loh Mereka itu kayak umuran Seumuranku gitu loh Umuran 30 ke atas Jadi seh Tenan ini utan menaik Yowes Coba aku pakai mantel ya Ya sekarang udah ganti mantel Tapi terus hujannya berhenti Terus lanjut Kelakuan aneh dari orang Swedia Yaitu adalah Ini dari temen pelajar ya Makasih untuk masukannya Dia menemukan temennya Sedang mabuk dan telanjang Di depan kulkas Dengan keadaan Si dedeknya Menyala On gitu Selanjutnya adalah Bulu ketek Tanda emansipasi Jadi memang Di Swedia itu Terkenal dengan Kesetaraan sosial Kesetaraan gender Karena kesetaraan gender ini Bahkan pemikirannya tuh Sampai Perempuan itu Merasa bahwa Kenapa kita harus Shaving Kenapa kita harus Mencukur bulu Sementara laki-laki Tidak perlu Dengan alasan Kesetaraan gender Maka Si mbak ini Tidak mencukur Bulu keteknya Kebayang enggak Aku tuh kaget Untuk pertama kali ngeliat Nonton di acara TV sih Jadi acara Game show Di Swedia Yang favorit aku Best e-test Terus disitu Aku ngeliat Dari gamenya itu Mbaknya ini Pake Baju kutang Terus Keliatan Aku kayak Ada ngeliat yang aneh Terus aku Tonton lagi Ternyata beneran Itu bulu keteknya Gondrong Jadinya bener-bener Terus aku tanya Sama laki-ku Itu kenapa Bulu keteknya Gondrong Maksudnya Kok aneh banget sih Ya dia adalah Salah satu orang Di Swedia Yang memang Merasa Bahwa Kenapa laki-laki Enggak perlu Mencukur Bulu ketek Atau bulu-bulu lainnya Sementara Perempuan wajib Demi kecantikan Jadi Kalau kamu Adalah aktivis Kesetaraan gender Di Indonesia Kalau memang Kamu merasa Memperjuangkan Kesetaraan gender Coba deh Dipanjangin Bulu keteknya Yang terakhir Ini adalah Yang paling Epic menurutku Karena Ini Dengan mata Kepalaku sendiri Jadi waktu itu Aku pergi Dengan menggunakan Tunel bana Terus aku ngeliat Ada laki-laki tua Yang sedang mabuk Dia duduk Sendiri Terus Kayak semua orang Sengaja menjauhi Gak mau deket-deket Sama si bapak tua itu Karena tahu Dia mabuk Dan kotor Tapi ada Mbak-mbak satu ini Mbak-mbak ini Dia duduk di depannya Dan ngajak ngobrol Sementara Bapaknya itu Dalam keadaan mabuk Dan kotor Dan bau Dan juga Umbelnya itu Kemana-mana Jadi Dia kayak Baik banget Kayak nanggepin Nanggepin Omongannya bapaknya Oh iya gimana Terus dijawab Terus dia Mbaknya ini juga nanyain Bapaknya itu Aku gak tahu Waktu itu Memang awal-awal aku Satu bulanan Dua bulanan Aku di Sweden Aku ngeliatnya itu Pokoknya Bener-bener Kelihatan Kalau mbaknya ini Care gitu loh Sama si bapaknya Bapaknya Sama si bapaknya ini Aku kan cuman Ngelirik-lirik aja Gitu dari Jawa Tapi dalam hati itu Kayak ngerasa Ya ampun Mulia banget sih Mbaknya ini Kalau Aku gak kebayang Kalau aku di posisinya dia Itu pasti aku Udah kayak Jauhin Atau mungkin I'm sorry ya Tapi kayak jijik Gitu Cuman mbaknya ini tuh Bersedia duduk disitu Dan dia tuh gak kenal Sama laki-laki tua itu Tapi memang kayak Dia care gitu loh Mbaknya ini juga Ngebantu Bapaknya ini Ngasih tisu Ke bapaknya Untuk ngelapin mulutnya Dan ngelapin umbelnya Gitu Tapi ya dia cuman Ngelapinnya gini-gini aja Masih tetep dimana-mana Gitu loh umbelnya Dan paling epic itu Mbaknya kan mau turun Mau turun Terus dia pamitan Terus dia Pamitan Terus bapaknya ini Si bapak tua yang mabuk Dengan umbelan ini Dia langsung pegang tangannya Si mbak ini Terus diciuminnya Oh my god Can you imagine? Like Oke berarti It means Dicium gini tangannya Berarti kan Umbelnya Halo Dimana kamu berada Gitu kan Dan aku turun kebetulan Di stasiun yang sama Dengan simbanya Dan aku tuh kayak Rasanya tuh pengen Mau wawancaranya dia Mbak kamu mulia banget sih Kamu tuh hebat banget Kamu Kamu turun dari langit Mana sih kok bisa baik banget Kayak gitu Sampai mau Baik hati gitu Sama si bapak tua Aku ngikutin dia dari belakang Gak berani ngomong sama mbaknya Jadi aku ngikutin dia dari belakang Terus aku ngeliat mbaknya ini Ngeluarin tisu basah Dan dia ngelap tangannya Gitu loh Jadi dia Dia tuh nungguin Ngelap tangannya tuh jauh Gitu loh Seolah-olah kayak Supaya dia tuh Supaya si bapak tua itu Gak ngerasa tersinggung Karena dia Ngelap tangannya Dengan Bekas dari umbelnya itu tadi Mbaknya itu kayaknya Bukan orang seperti dia Karena dia berkulit hitam Dan Ya pokoknya Warga sini ya Tapi bukan Tapi kayak Semacam pendatang gitu Ya jadi Begitulah Berbagai macam Hal-hal Kejadian yang Luar biasa Terutama Kejadian-kejadian yang dilakukan Oleh orang Stockholm Jadi emang Stockholm itu Kota besar yang Isinya Aneh-aneh Kalau misalnya Kamu tinggal di Stockholm juga Coba deh Atau mungkin Kamu pernah mengunjungi Stockholm Coba deh kamu tulis Apa kejadian aneh Yang pernah terjadi Yang pernah kamu lihat Selama kamu Ada di Stockholm Intinya kejadian-kejadian yang aneh Itu lebih banyak terjadi Di Tunel Bana Kalau kamu misalnya Naik Tunel Bana Ya hati-hati Oh ya aku juga ingat Kalau misalnya Kayak di Toilet umum Yang gak ada Kunci Itu memang harus hati-hati Karena kemungkinan Biasanya Homeless-homeless itu Pada masuk ke situ Kadang berak Sembarangan Kadang juga pipis Terus lift-lift Yang ada di Tunel Bana Itu juga Sebagian ada yang mau pesing Karena memang Ya karena sulitnya Memang mencari Toilet di Stockholm Dan harus bayar Maka banyak orang Yang kadang juga mabuk Dalam keadaan mabuk Mereka pipis di lift Terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Hei dong Terutama keanehan-keanehan Yang dilakukan Oleh orang Terutama keanehan-keanehan Yang dilakukan Oleh orang Oleh orang Oleh orang Terutama kejadian-kejadian Yang dilakukan Oleh Terutama Terutama Hup Ya Sekarang kita udah Ganti mantel Anak bayi juga udah Dikasih Ini Apa namanya Anak bayi juga udah Ii Basah Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax